Selamat malam kepada seluruh anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung dalam acara ibadah malam kita pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 ini. Dan juga bagi saudara-saudara yang sudah bergabung melalui live stream, selamat bergabung dan mari kita mempelajari firman Tuhan, khususnya dari pelajaran sekolah sabat yang kemudian kita akan diskusikan dan sesudah kita berdiskusi bagi Anda yang melalui Zoom seperti biasa angkat tangan, bagi Anda yang mengikuti melalui live stream, silakan Anda menulis di kolom, di bagian komentar supaya ada pertanyaan, jika ada pertanyaan ataupun tambahan, supaya kita bisa diskusikan bersama. Dan sesudah diskusi kita, kita akan kemudian berdoa dengan pokok-pokok doa yang juga dapat Anda berikan. Untuk memulaikan acara kita, saya ingin mengundang Ibu atau Saudari Arda Sumendab Sembiring untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Arda. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih atas perlindunganmu sampai saat ini ya Bapak, di dalam hidupan kami. Saat ini kami akan bersama-sama mempelajari firmanmu, kiranya firmanmu ini dapat menolong kami. Supaya kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, dan untuk menyebut Engkau yang datang tidak lama lagi. Terima kasih ya Bapak, dan yang kau juga bersama-sama bersama-sama kami yang lain, di dalam hidupan mereka berada, dan berdoa dengan Mata Yesus yang berdoa di diri, selamat dan berdoa kami. Amin. Baik, terima kasih Arda. Pada malam hari ini kita memiliki satu pelajaran yang juga cukup menarik. Yaitu tentang penghakiman pemeriksaan. Jadi sekali lagi, bagaimana kita sekarang mempelajari Alkitab, bukan lagi sebagai sejarah yang seperti kita sudah pelajari di minggu yang lalu, tapi saat ini kita akan mempelajari Alkitab sebagai nubuatan. Kita sudah melihat beberapa nubuatan tentang prinsip hari Tuhan, lalu tentang mengidentifikasikan tanduk kecil, dan saat ini kita akan mempelajari tentang penghakiman pemeriksaan yang ada di dalam Alkitab. Ada di dalam Alkitab, dan berdasarkan metode historis, kita ingat ada tiga metode ya. Metode preterist, futurist, dan historis. Futurist hanya untuk apa yang akan terjadi di masa depan, preterist apa yang telah terjadi di masa lampau, dan bagi kita, kita percaya bahwa nubuatan itu sudah terjadi mulai dari zaman nabi-nabi tersebut, atau sesudah dia, lalu kemudian sampai menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi di dalam kitab Daniel berbicara tentang apa? Tentang satu kuasa tanduk kecil yang kita sudah pelajari tadi malam, lalu kemudian itu masalah ataupun keadaan tentang tanduk kecil itu menjadi satu beban pikiran terus dalam Daniel, sehingga kemudian itu berlanjut juga di dalam Daniel fasalnya yang ke-8. Jadi mari kita lihat, dan pada saat kita berbicara tentang tanduk kecil, kita juga akan masuk kepada penghakiman pemeriksaan. Nah mari kita lihat apa yang pelajaran sekolah sahabat kita dan Alkitab tentunya, pelajaran sekolah sahabat kita itu berdasarkan Alkitab, apa yang Alkitab ajarkan tentang penghakiman pemeriksaan. Mari kita baca. Garis besar nubuatan yang dipelajari pekan ini, mendapat dukungan berlimpah di antara para penganut historis protestan sejak zaman reformasi. Namun baru pada saat pergerakan milerisme pada awal tahun 1800-an, baru-baru saja 1800-an, maka penghakiman pemeriksaan 2300 petang dan pagi dengan hati-hati dipelajari dan dipertimbangkan kembali. Lihatlah bagan berikut, saya percaya saudara Elisa sudah munculkan juga di samping saya ini ya, bagaimana pelajaran sekolah sahabat kita, dibandingkanlah tentang Daniel kerajaan-kerajaan di Daniel 7 dan kerajaan-kerajaan di Daniel Fatsal VIII. Daniel 7 masih berbicara tentang apa? Babel atau Singa. Babel atau Singa karena itu masih berada di zaman apa? Tahun pertama dari kerajaan Belshashar. Daniel VIII itu sudah menjelang akhir dari kerajaan Babylon, jadi makanya tidak lagi fokus kepada kerajaan Singa atau kerajaan Babel. Kerajaan kedua setelah Babel adalah kerajaan Medo-Persia dalam Daniel 7 digambarkan dengan binatang beruang. Dan Daniel VIII Medo-Persia itu bahkan disebut namanya Medo-Persia dan itu dilambangkan dengan binatang kambing, bukan lagi beruang, tapi kambing. Lalu Daniel 7 berbicara tentang Yunani, kerajaan Yunani atau kerajaan Macan Tutul. Lalu Daniel VIII juga berbicara tentang Yunani dengan lambang domba jantan. Lalu Daniel 7 berbicara tentang kerajaan keempat, yaitu Roma kekafiran, yaitu binatang yang keempat yang mengerikan. Dan kerajaan itu di dalam Daniel VIII itu berbicara tentang Romawi atau kekafiran. Romawi kekafiran yaitu tanduk bergerak secara horizontal. Ada tanduk yang bergerak secara horizontal. Dan kalau kita lihat dari Roma kekafiran itu muncul Roma kepausan. Dari binatang keempat, satu tanduk dari sepuluh tanduknya itu muncul satu tanduk dan mematahkan tiga tanduk lain. Tanduk kecil tersebut Roma kepausan. Dan dalam Daniel VIII itu berbicara tentang Roma kepausan atau tanduk yang bergerak secara vertikal. Jadi Roma, kalau Roma kekafiran itu dia bergerak secara apa ya? Horizontal, dia taklukan, dia taklukan bangsa-bangsa. Tetapi dalam Daniel VIII juga berbicara tentang Romawi kepausan yang bergerak ke atas. Kenapa? Karena dia ingin mengambil fungsi daripada anak Allah atau Yesus Kristus, pengantaraan Yesus Kristus di dalam keabah di surga. Mari kita diundang untuk membaca Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 14. Saya undang Anda semua yang ada di rumah atau di mana saja, tolong ambil Alkitab. Atau dengan cell phone Anda kalau ada application Alkitabnya, ini penting sekali ya. Mari kita membaca Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Lalu kemudian Daniel 8 ayatnya yang ke-14 dan 26 untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah yang terjadi di surga sebagaimana digambarkan dalam ayat-ayat ini? Saya ingin mengundang Ketua Jemaat Fista, salah seorang Ketua Jemaat Fista, Ketua Rituan Lingga untuk membaca Daniel 7 ayat 9 sampai 14 dan Daniel 8 ayat 14 dan 26. Silahkan Rituan. Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Sementara aku terus melihat tata-tata diletakkan lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakainya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Seribu kali beribu-ribu melayani dia dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Daniel 8, ayat 14, dan ayat 26. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan wajar. Ayat 26. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau, sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Jadi kita sudah dilihat sini, ada berbicara tentang adanya pengadilan. Daniel 7 berbicara tentang pengadilan yang pertama-tama difokuskan kepada tanduk kecil. Karena sebelum kita membaca ayatnya yang ke-9, tadi sudah dibacakan dari ayat 9, ayatnya yang ke-8 itu berbicara tentang tanduk kecil yang apa ya, yang memiliki mata manusia, yang mulut yang sombong, dan kemudian ada pengadilan yang dapat datang kepadanya. Tetapi nanti kita juga akan lihat, bagaimana pengadilan itu juga berbicara tentang bukan hanya pengadilan kepada si tanduk kecil, tetapi kita lihat juga adalah apa ya, pengadilan kepada orang-orang kudus Tuhan. Nanti saya akan membaca ayatnya ya. Saya nanti akan membaca ayatnya. Lalu kemudian Daniel 8 ayatnya yang ke-14, memiliki satu waktu yaitu 2.300 petang dan pagi. Kalau di Alkitab, 2.300 petang dan pagi itu adalah 2.001 hari itu dimulai dari petang sampai apa? Petang dan pagi ya. Jadi petang sampai kemudian pagi berikutnya. Itu dianggap sebagai satu hari kalau kita lihat dalam kejadian 1 ayat 5. Satu hari itu dimulaikan dari petang. Jadi ini menunjukkan kepada 2.300 hari, dan ini bukan berbicara tentang 6,5 tahun, tetapi ini adalah tahun nubuatan. Kita sudah pelajari, satu hari sama dengan berapa? Satu tahun. Jadi ini berbicara tentang 2.300 tahun. Dan ini ayat 26 katakan apa ya, penglihatan itu tentang masa depan yang masih apa? Jauh. Jadi belum akan terjadi di jamannya apa? Belum terjadi di zaman daripada Daniel. Mari kita baca pelajaran sekolah sahabat kita yang akan lebih menjelaskan mungkin apa yang tadi saya katakan. Jadi setelah periode penganiayaan pada abad pertengahan yang berakhir pada tahun 1798 dengan penangkapan dan pemenjaraan paus oleh General Berthier, seperti yang juga ditulis di dalam Wahyu 13 ayat 3 berbicara tentang apa ya, nubuatan tentang apa, minggu nubuatan atau hari nubuatan atau tahun nubuatan tersebut 1260 tahun. Daniel 7 dan 8 berbicara tentang penghakiman. Nah penghakiman ini terjadi di surga di mana majelis pengadilan duduk seperti tertulis dalam Daniel 7 ayat 10 dan seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit datang kepada yang lanjut usia. Daniel 7 ayat 13. Ini adalah pemandangan penghakiman yang terjadi setelah 1798. Tarik Masehi. Dan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Pemandangan penghakiman dalam Daniel 7 ini secara langsung sejajar dengan pembersihan bait suci dalam Daniel 8 ayat 14. Keduanya membicarakan hal yang sama. Menurut Daniel 8 ayat 14, waktu penyucian bait suci yang merupakan terminologi hari pendamaian adalah 2300 petang dan pagi atau hari. Dengan prinsip tahun hari ini melambangkan 2300 tahun. Titik awal daripada 2300 tahun terdapat dalam Daniel 9 ayat 24 di mana nubuatan 70 minggu atau 490 tahun adalah catak. Bahasa Ibraninya adalah catak. Dan ini dikatakan artinya itu catak itu dipotong. Jadi 490 tahun atau 70 minggu itu adalah bagian dipotong dari penglihatan 2300 hari dari Daniel 9 ayat 24. Nyatanya banyak para ahli dengan tepat melihat nubuatan 2300 hari atau tahun dari Daniel 8 ayat 14 dan nubuatan 70 minggu atau 490 tahun dari Daniel 9 ayat 24 sampai 27 sebagai dua bagian dari satu nubuatan. Ayat berikutnya. Dalam nubuatan 70 minggu yaitu Daniel 9 ayat 25 memberikan permulaan periode waktu yaitu sejak keluarnya perintah untuk membangun dan memulihkan Yerusalem. Daniel 9 ayat 25. Tahun untuk perisiwa ini adalah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasa. Seperti yang tertulis dalam Esra 7 ayat 7 atau tahun 457 sebelum Masehi. Nanti setelah saya selesai membaca ini dan dilahaskan sedikit saya akan minta Saudara Elisa Seregar akan menampilkan kembali itu nubuatan 2300 petang dan pagi yang kita sudah lihat dari dua malam ini. Kita sudah lihat bagaimana tentang nubuatan tersebut. Nanti Saudara Dede akan lihat petunjukan kepada kita. Jadi berdasarkan Esra 7 ayat 7 yaitu pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasa atau 457 sebelum Masehi dan kita menghitung 2300 mulai dari 457 sebelum Masehi kita hitung sampai ke depan dari sebelum Masehi lalu kemudian sesudah Masehi maka kita akan sampai pada tahun 1848 sesudah Masehi. Itu kurang lebih berapa ratus tahun lalu ya. Jadi menghitung 2300 tahun ke depan kita sampai pada tahun 1844 yang tidak lama setelah tahun 1798 1798 adalah akhir daripada 1260 tahun yaitu masa yang diberikan kepada tanduk kecil untuk apa? Untuk berkuasa lalu kemudian dia apa? Tanduknya patah. Tapi kemudian kita lihat dari Wahyu bagaimana dia terluka tapi dia sembuh kembali sehingga dia akan apa? Menjelang kedatangan Yesus dia akan kuasanya itu akan besar kembali. Tetapi nubuatan sunyah hanya memberikan kepada apa ya sampai tahun 1798 dan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah saat Yesus masuk ke bilik Maha Suci dan memulai pekerjaan pengantaraannya membersihkan baik suci surgawi. Lihat bagian pada pelajaran hari Jumat. Jadi hari Jumat nanti kita akan lihat kembali. Baik sosial-sosial sekalian jadi mari kita lihat dari pelajaran kita dua hari lalu mari tolong kita lihat Dede tolong difokus 2.000 nubuatan tentang 2.300 apa? Petang dan pagi ini disini dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita bahwa 70 minggu atau 490 tahun itu adalah dipotong atau di catak bahasa ibraninya di catak atau dipotong dari penglihatan 2.300 petang dan menurut Esra 7 ayat 7 maka permulaan daripada 2.300 petang dan pagi dan permulaan 70 minggu itu sama waktunya yaitu 457 sebelum Masehi pada saat dekret diberikan pada tahun ke-7 zaman Raja Arta Sasta untuk membangun kembali Yerusalem. Keabah saat itu apa ya? Keabah saat itu dalam keadaan sudah hancur pada saat itu. Jadi bagaimana ini akan dipulihkan kembali? Bagaimana keabah itu akan apa? Dipulihkan kembali. Dan dalam pemulihan itu kita melihat bagaimana keabah itu hancur dan kemudian dibangun kembali. Kita bisa melihat dalam nubuatan-nubuatan tersebut. Lalu kemudian hancurnya itu karena bangsa Yahudi menolak. Dan setelah penolakan bangsa Yahudi kita lihat bagaimana pengantaraan Yesus Kristus itu kemudian lebih diinjak-injak, lebih dikacaukan. Ini bukan lagi berbicara tentang keabah di bumi, tapi sekarang berbicara tentang keabah di surga. Sehingga itu berakhir. Berakhir itu di tahun 1200, di dalam nubuatan 1260 tahun yang berakhir pada tahun 1798 dengan dekret Napoleonic Code yang kita tahu ya. General Bertir menawan Paus Pius yang ke-6 di tahun 1798. Tetapi kemudian kita lihat 2300 itu sampai berakhir sampai keabah itu apa dikatakan? To be restored in its rightful place. Jadi kembali, dikembalikan. Kenapa? Karena Kristus lah kembali menjadi pengantara. Apa yang Kristus buat? Apa yang Kristus buat setelah 1844 sampai menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, yang dibuat adalah seperti kita sudah baca dalam Daniel Fatsalnya yang ke-7 bagaimana buku-buku apa. Daniel Fatsalnya yang ke-7 berbicara tentang buku-buku yang dibuka. Dan buku-buku yang dibuka ini juga berbicara secara spesifik penghakiman. Ada penghakiman terhadap tanduk kecil. Penghakiman kepada tanduk kecil. Tetapi bukan hanya itu. Di sini mari kita membaca. Lalu di sini ayatnya yang ke-apa ya? Yang ayatnya yang ke-7 ayatnya yang ke-28 itu kembali berbicara tentang tanduk kecil dan apa yang dia akan. Apa yang dia akan lakukan. Di sini dikatakan ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa, dua masa, dan setengah masa. Ini berbicara tentang tanduk kecil dan kita sudah baca tadi yang dibaca oleh Ketua Rituan dalam Daniel 7 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-14 bagaimana buku itu apa ya? Dibuka untuk apa? Untuk pertama-tama menghukum tanduk kecil. Tapi bukan itu saja. Ayat yang ke-26 berkata lalu majelis pengadilan Daniel 7 ayat 26 lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan ini tanduk kecil ya kekuasanya dicabut padanya dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Sampai lenyap. Ayatnya yang ke-27 maka pemerintahan kekuasaan kekuasaan dan kebesaran dan kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus. Pemerintahan itu akan apa? Diberikan kepada orang-orang kudus umat yang maha tinggi pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Jadi disini kita lihat bagaimana firman Tuhan menyatakan bagaimana setelah 1844 1844 keabah itu dikatakan apa? Setelah 2300 maka tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Tadinya tidak wajar. Tadinya itu dikacobalaukan oleh orang-orang Yahudi dikacobalaukan oleh tanduk kecil pengantaraan Kristus itu tidak dihargai oleh orang Yahudi pengantaraan Kristus itu digantikan oleh pemimpin agama atau sistem kepausan dan sekarang setelah 1844 pengantaraan Kristus pengantaraan Kristus dalam kerajaan surga itu dikembalikan. Dia datang di dalam Daniel 7 aku terus Daniel 7 ayat 13 aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia datanglah ia kepada yang lanjut usianya dan dibawa kehadapannya lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja maka orang-orang dari segala bangsa suku dan bahasa mengabdi kepadanya kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap dan kerajaannya apa ya kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan apa musnah tidak tidak akan musnah coba kita lihat disini disini bagaimana pemerintahan kristus sebagai wakil pengantara kita pembela kita umat-umat kudus Tuhan itu akan apa ya akan dikembalikan kepadanya dan pada saat itu dikatakan ayat ayatnya yang ke-10 katakan duduklah majelis pengadilan dan dibukalah apa kitab-kitab jadi kita dilihat disini disini berbicara tentang dua pengadilan pengadilan yang pertama adalah pengadilan kepada tanduk kecil dan pengadilan yang kedua adalah pengadilan kepada umat-umat kudus Tuhan kitab-kitab itu dibuka kenapa umat kudus harus diadili karena mereka diadili bukan untuk dinyatakan bersalah tetapi umat-umat Tuhan ini diadili untuk dinyatakan kenapa mereka itu benar kenapa mereka itu nama mereka bukan lagi berada dalam buku apa buku riwayat tetapi dipindahkan dari buku riwayat kepada buku kehidupan yaitu buku orang-orang yang dibenarkan orang-orang yang telah menerima kebenaran dan menghidupkan kebenaran tersebut jadi pengadilan ini untuk membuktikan bahwa Tuhan Tuhan itu betul-betul apa teliti ada keadilan betul dia adalah Allah yang kasih tetapi dibalik Allah yang kasih itu satu koin dua sisi koin yang pertama adalah koin kasih Allah itulah kasih karunia yang dia berikan lalu kemudian koin wajah koin berikutnya the second phase of koin itu adalah justice Allah kita adalah Allah yang memiliki asas-asas keadilan dan untuk memiliki asas keadilan harus ada buku-buku yang apa yang mencatat seberapa jauh kita yang sudah menerima kebenaran Kristus menghidupkan kebenaran tersebut ada standar 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 kebenaran yang harus diikuti kalau kita dikatakan kalau kita satu Yohanes berbicara atau kitab Yohanes berbicara kalau kita mengasih Allah maka kita akan menuruti hukum-hukumnya kalau kita mengasih Allah maka kita akan menuruti firmannya saya tidak akan berkata kepada istri saya istri atau suami kita atau istri kita saya mencintaimu saya mengasihimu lalu kemudian kita tidak melakukan tindakan tindakan cinta 1 Korintus 13 berbicara tentang tindakan tindakan cinta jadi harus ada apa pada saat kita menerima kasih karunia Kristus harus ada tindakan tindakan kasih yang harus kita buat dan tindakan tindakan kasih itu dicatat dalam kitab riwayat kita masing-masing dan pada tahun 1844 sampai menjelang kedatangan Yesus setiap riwayat kehidupan umat-umat yang dari zaman Adam sampai nantinya menjelang kedatangan Yesus kitab-kitab mereka itu dibuka mulai dari mereka yang sudah mati mulai dari mereka yang sudah mati untuk ditunjukkan kepada alam semesta kepada seluruh penduduk di alam semesta untuk ditunjukkan juga kepada setan dan pengikut-ikutnya kenapa ini umat-umat ini seperti Ayub kenapa Ayub ini sekarang dia sudah mati tetapi dia nanti akan dibangkitkan dan masuk ke dalam kerajaan surga kenapa Ayub Abraham Musa dan semua Musa sudah ada dalam kerajaan surga tapi semua umat-umat Tuhan itu layak untuk berada dalam kerajaan surga jadi sebelum kedatangan Yesus ada penghakiman bagi orang-orang kudus untuk menyatakan kenapa mereka itu patut pantas diterima di dalam penerimaan mereka terhadap kasih karunia menghidupkan kehidupan sebagai orang yang benar dan dengan demikian mereka itu pantas patut masuk ke dalam kerajaan surga kitab Wahyu Fatsal 20 berbicara tentang fase penghakiman yang kedua yaitu selama seribu tahun di dalam kerajaan surga baca nanti kita akan masuk situ ya Wahyu Fatsal 20 berbicara tentang pengadilan selama seribu tahun pengadilan itu itulah pada saat umat-umat Tuhan yang sudah dinyatakan benar sudah masuk dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Yesus membuka kitab-kitab untuk melihat kenapa orang-orang jahat yang saat Yesus datang kedua kali mati mati mereka kenapa mereka itu akan apa kenapa mereka akan binasa kenapa mereka tidak masuk dalam kerajaan surga dan kemudian setelah kerajaan seribu tahun berdasarkan Wahyu Fatsal 20 orang-orang jahat dibangkitkan dan pada saat mereka dibangkitkan dan mereka ingin menyerang kembali kota Allah menurut Wahyu 20 disitulah executive judgment ya dimana penghukuman untuk pemunahan terakhir kepada orang-orang jahat itu terjadi tetapi penghakiman orang jahat bukan dimulai 1844 sampai kedatangan Yesus mereka belum dihakimi mereka nanti dihakimi setelah kedatangan Yesus yang kedua kali di dalam kerajaan Tuhan selama seribu tahun disitulah kitab-kitab riwayat orang-orang jahat dibuka untuk dibuktikan kenapa sampai mereka tidak masuk ke dalam kerajaan surga tetapi sebelum kedatangan Yesus mulai dari tahun 1844 orang-orang benar akan dihakimi diadili bukan untuk dinyatakan sebagai orang yang tidak akan masuk dalam kerajaan surga tetapi diadili untuk dinyatakan kenapa mereka patut nama mereka dipindahkan dari buku riwayat masuk ke dalam buku buku kehidupan inilah yang dapat saya tambahkan dan mungkin ada dua ayat yang saya ingin untuk kita baca kenapa pendeta kalau kita sudah diselamatkan dengan kasih karunia kenapa lagi harus ada perbuatan-perbuatan yang apa yang harus diungkit-ungkit ada pemahaman yang orang katakan once saved always saved sekali kita diselamatkan kita tidak akan pernah hilang keselamatan tersebut Alkitab tidak ajarkan demikian Alkitab tidak mengajarkan cheap grace Alkitab mengajarkan seperti Yesus berbicara kepada wanita yang bersina yang dibawa kepada dia untuk dihakimi lalu Yesus katakan apa pergilah tidak ada yang menghakimi engkau tidak ada yang akan melempar batu kepada engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi tetapi orang-orang yang percaya dengan cheap grace mereka katakan yang penting saya sudah terima kasih karunia Tuhan yaudah apapun yang saya buat saya pasti selamat tidak firman Tuhan dengan jelas katakan go and sin no more pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mari kita lihat ayat-ayatnya Matthew 16 ayat 26 dan 27 mungkin dedek bisa kalau ada ayatnya di kita lihat Matthew 6 mari kita atau kita semua buka ya Matthew 6 ayat Matthew 16 sorry Matthew 16 ayatnya yang ke 26 dan 27 Matthew 16 ayatnya yang ke 26 27 disini dikatakan firman Tuhan berkata Matthew 16 ayat 26 dan 27 apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya ayatnya ke 27 sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya setiap orang akan dihakimi menurut apa ya perbuatannya Wahyu 22 Wahyu 22 ayat 12 ayat lainnya kita bisa lihat Wahyu 22 ayat 12 disini dikatakan sesungguhnya aku datang segera ini sudah diakhir ayat firman Tuhan sesungguhnya firman Tuhan berkata aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya setiap orang itu akan dibalaskan menurut apa perbuatannya saya tahu seringkali kita bergumul dengan perbuatan-perbuatan dosa kita kita semua mungkin seperti Rasul Paulus berkata apa yang baik yang ingin aku lakukan itu yang tidak aku lakukan apa yang sesungguhnya yang jahat itulah yang aku lakukan Rasul Paulus berkata dalam Roma 7 tapi dia katakan apa syukur syukur ada Yesus Kristus karena dengan Yesus Kristus maka tujuh kali orang benar jatuh dia akan mengangkat kita kembali dan membawa kita berjalan bersama-sama menuju ke dalam kerajaan Tuhan menguatkan kita memberikan kekuatan memberikan pengampunan atas kesalahan dan dosa kita dan membawa kita untuk memiliki perbuatan-perbuatan yang semakin lama semakin menjadi seperti Yesus kiranya ini dapat menjadi bagian kita sehingga pada saat ini baiklah kita berdoa biarlah kita menjadi umat-umat Tuhan yang sedang dihakimi saat ini sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali jangan menjadi orang-orang nantinya dihakimi setelah Yesus karena yang dihakimi setelah Yesus adalah orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua baik mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang melalui live stream atau melalui melalui live stream atau dari FISDAK dari anggota Jemaat FISDAK silakan silakan angkat tangan jika ada pertanyaan atau tambahan silakan ada ketua Rituan silakan boleh di unmute dulu Rituan suaranya Kak pendeta bisa gak misalnya kira-kira kalau saya terjemahkan bukan terjemahkan interpretasikan kata-kata investigative judgment ini ke kata sehari-hari misalnya menurut saya sih itu adalah quality control jadi kalau kita kerja di kita kerja di warehouse ada yang jadi QC quality control itulah yang misahin mana yang bagus jadi barang jadi sama yang jadi reject mungkin bisa gak saya sebutkan begitu investigative investigative judgment itu terima kasih karena control juga ada dia punya standar ada dia punya standar apakah sesuai dengan standar mungkin dapat kita katakan demikian artinya karena seringkali mungkin kita kalau berbicara tentang judgment kita seringkali ngeri kan makanya mungkin saya pikir itulah sebabnya mungkin Rituan pikir wah ini kayaknya mengerikan ini pengadilan tetapi kalau saya saya ada ada persengketaan tanah dengan tetangga saya misalnya dan saya memiliki bukti-bukti kuat bahwa inilah ukuran tanah saya lalu kemudian pada saat saya pergi mungkin ke Amerika tiba-tiba tetangga itu geser tanah tersebut sampai 5 meter ke arah tanah milik saya akhirnya ya untuk menyelesaikannya karena coba untuk baik-baik tidak selesai kita pergi ke pengadilan kalau saat itu kita pergi ke pengadilan saya memiliki sertifikat tanah saya memiliki semua bukti-bukti ukur dari Biro Pertanahan Nasional semua ukur-ukuran itu lengkap dan segala macam kira-kira kalau saya menghadap ke pengadilan kira-kira apakah saya rasa takut atau justru saya ingin apa kalau bisa secepatnya ke pengadilan tersebut kira-kira jadi kalau jadi tergantung di mana kita di mana kita berada pada saat kita mendengar kata pengadilan di posisi mana kita berada kalau kita berada dalam posisi yang benar maka kita tidak perlu takut tapi ya saya pernah masuk pengadilan di Indonesia saya pernah karena saya apa ya parkir bukan salah parkir saya mau ke apotik saya berdiri apa ya saya parkir di tempat yang larangan untuk parkir cuma berhenti larangan untuk berhenti ada di situ tapi saya stop ada istri saya dan anak saya di dalam mobil tapi saya apa lari ke apotik begitu saya kembali waduh saya sudah polisi sudah apa tilang saya masuk saya pengadilan saya takut sekali takut malu kenapa aduh ini dosen unklab ini kalau ada wartawan di pengadilan ambil-ambil foto saya berdiri di hadapan hakim waduh sepertinya apa ya malu sekali itu karena saya adalah pesakitan karena saya yang salah tetapi kalau saya sedang menuntut keadilan dan wayu fadsal 6 wayu fadsal 6 berbicara tentang orang-orang yang dikatakan berada di bawah metzbah yang berteriak Tuhan berapa lama lagi keadilan tidak ada bagi kami jadi wayu fadsal 6 itu berbicara tentang orang-orang yang berteriak karena tidak ada keadilan yang mereka alami tapi apa yang terjadi mereka lah yang di wayu fadsal 20 mereka lah yang kemudian akan mengadili orang-orang yang apa yang telah menyiksa mereka yang telah mencelakakan mereka jadi kalau kita adalah orang benar yang sedang mencari keadilan maka kita tidak perlu takut pada saat kita masuk ke pengadilan ataupun pada saat kita di review dengan quality control dari apa ya dari Tuhan pada saat buku-buku itu apa dibukakan mungkin itu yang dapat saya tambahkan terima kasih terima kasih kepada seluruh anggota jemaat FISDAK yang sudah bergabung melalui Zoom dan anggota FISDAK dan juga saudari lainnya juga bergabung melalui live stream Tuhan memberkati stay safe stay healthy selamat malam waktu Amerika selamat pagi waktu Indonesia Tuhan memberkati Tuhan memberkati terima kasih telah menonton